Hai guys, balik lagi sampai kita berdua di Tiara Star Racing YouTube Channel Hari ini kita bakal ngebalas motor Ducati lagi Balik lagi ke Ducati Karena gak tau kenapa ya Hari ini kita bakal nge-review Ducati Monster S4 R Yang katanya itu limited edition cuma ada 4 di Indonesia Dan salah satu warna birunya hanya ini Pokoknya yang lainnya tuh udah ada 4, yang 3 nya tuh merah Nah yang ini biru, yang birunya tuh cuma dia doang Ini doang, kalian cuma bisa liat di sini doang nih Di Youtube Tiara Sultan Ya kan? Terus pasti banget kalo kita review pasti dia udah ganti semua part-partnya Nah terus katanya ini motor punya kelebihan juga mba Wow, apa tuh? Kelebihan itu udah di depan sini Di dalam sini, jadi dia tuh punya 2 Pendinginnya ya? Pendinginnya ya? Yang satu pendingin radiator ya? Yang satu pendingin radiator ya, air Yang satu lagi oli ya Terus dia old gitu ya Karena disininya tuh ada dashboardnya ya Ini masih kayak motor-motor jalan vintage gitu Kan kalo sekarang udah pada digital gitu ya Nah ini yang bikin dia itu klasik Nah kan ini pasti kalo kita review pasti kita mau bahas-bahas part-part apa yang dipasang Tapi sebelum, sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa di like dan subscribe lu channel kita Satu, dua, tiga Seti atas nih seperti biasa Apa aja tuh? Sebelah kanan Sebelah kanannya untuk master remnya juga dia udah ganti ya pake Brembo Tapi ini tipenya beda ya Ini yang nickel coating yang jenisnya yang red logo Red logo bilet gitu Bilet, iya betul Biasanya kan RCS ininya beda Nah iya beda sendiri Dan untuk gripnya juga dia udah ganti pake Rizoma yang Urlo Terus untuk spionnya juga dia udah ganti ya Model yang di ujung stang Pake Rizoma Rizoma Warna hitam Terus untuk yang puli tanknya dia udah ganti pake Rizoma Yang keliatan oli-nya ya Kaca ya ini Kaca ya Terus warna biru Tepadan sama motornya Betul Oke Terus Terus untuk dari stangnya kayaknya standar ya Terus untuk sebelah kirinya dia sama Iya Puli tanknya pake Rizoma warna biru juga Yang sama juga ya Iya Keliatan oli-nya Keliatan oli-nya juga sama Terus ada mirror holder-nya ini dari Brembo Terus ininya dia Koplingnya pake Brembo RCS 17 Terus gripnya juga sama ya Dari Rizoma yang Urlo Iya Sama mirrornya juga sama Tipe yang di bar-end ini Di ujung stang Di ujung stang Terus kita ke depan lagi ya Ke depan nanti Ada yang kupingko Kupingko Eh itu kayak kuping-kuping Oh kita mau belok tuh biar nyala Adanya Biar keliatan ya Biar keliatan kalau kita mau belok Betul Nah dia pake Rizoma ya Ini titenya yang Legera Oh ini tipe Legera ya Betul Untuk penerangan utamanya Dia udah ganti lampunya pake Moto Demis Yang tipenya adaptif Jadi Moto Demis itu ada yang adaptif Ada yang non Ada yang non adaptif Jadi kalau yang adaptif itu Ketika kalian belok nih Dia kayak ada Ini ya Kayak kasih petunjuk gitu kali ya Jadi yang lampu kanan kirinya sini Dia nyala Gitu lah Pas kita belok Dia ikutannya Kalau kita belok kiri Dia kiri Waduh Enak Enak mas Mau lewat rombokannya cuy Ini seperti biasa Biasa Dia udah ganti ya Pake Ohlins One and all Ohlins Ini pake Ohlins Upside down Udah pake Ohlins Terus kebawah ya Front fender nya juga udah ganti Pake Carbon work Pake carbon work Terus kita agak kebawah lagi mbak Kebawah Mbak biasanya sebelah sana Coba mbak Nanti saya nikung dong Gapapa nikung dikit Iya Untuk yang kalipernya juga udah ganti ya Pake yang M4 Yang model Ini standar Black ya Berbeda ya Agak berbeda kali ini ya Biasanya kan Kalifernya warnanya tuh Kayak silver Nah ini Warnanya Black Dengan red logo Terus Frog slider nya juga Dia udah ganti pake CNC racing Dengan warna hitam Terus Oh ada yang beda lagi nih Beast break nya Beast break nya juga udah ganti Beast break nya sereng gitu ya Bentuknya beda ya Bergerigi Bentuknya beda Dia pake moto master Terus Biasanya ada Pelek Pelek Ini Kalo ini warnanya Kalo sebelumnya kan kita warnanya Merah Dan kalo ini kayaknya ganti lagi ya warnanya ya Beda ya Beda Nah ini kita pake Kineo wheels Peleknya pake Kineo Kalo Kineo kan dia punya 3 warna Di setiap Di setiap ini Bagian-bagiannya ya Di setiap bagian-bagiannya Di setiap bagian-bagiannya Di beda-beda Pertama ada rim nya Rim nya dia warna putih Rim nya itu yang Bulatan ini dia warna putih Terus ada spoke nya Jari-jarinya itu dia warnanya hitam Terus nifel nya Warna gold ya Warna gold sama hat nya Hat nya warnanya gold Iya Kineo ya Kelebihannya Kineo itu dia bisa berwarna Berbagai warna Betul Nah tadi kan satu kelebihan Kineo juga ada berbagai Bisa berberapa warna dalam satu velg Nah juga ada kelebihan lainnya Ada kelebihan lain juga Velg ini tuh tubeless Karena Kalo misalnya velg jari-jari biasa itu Biasanya kan gak tubeless Makanya kenapa Para pengguna motor ini Pengen ganti velg jari-jari Tapi dia tubeless Makanya dia ganti Kineo Kayak gitu Rim nya Terus apa lagi mbak Oh iya Selang rem nya juga dia udah ganti Iya Pake hair Udah pasti ya Dia warnanya Karbon Terus kita pindah kemana nih Ketengah ya Ketengah boleh boleh ketengah Ada lagi nih yang nonjol-nonjol ya Nah kita ketengah ada Menonjol-menonjol Biasanya buat melindungi ya Melindungi ya Melindungi body Melindungi body motor kita Kalo misalnya amit-amit kita jatuh Betul Ini namanya Prem slider nya Dia udah ganti pake CNC Racing Pake CNC Racing Terus Ini dry clutch nya juga ya Kayaknya udah ganti juga ya Dia pake Dukati performance Warnanya merah Merah Dan untuk cover nya Dia juga udah ganti ya Dia pake Rizoma Terus ini juga nih Baut-bautnya ya Baut-bautnya dia pake CNC Racing Warna gold Terus Rear set nya juga dia udah ganti Pake Rizoma Terus Selang rem belakangnya juga Dia udah ganti Pake Hell Warna karun juga Sok belakang Sok belakang pake Ohlin warna gold ya Tetep ya Sok belakang itu pasti pake ini Ohlins Terus Rear harga nya juga udah ganti Pake Carbon board Ya masa depannya doangnya Kan ga lucu Dan dia juga disini ada banyak-banyak Carbon Ini sebenernya pake Carbon board Eh Saus Apa nih Kenal pot nya Biasa kalo untuk Ducati Ducati Biasa pasti Thermic Noni Dia pake Thermic Noni yang Carbon Carbon Di belakang lagi Nah ini belakangnya Lebih jelasnya yang untuk pelaknya juga ya Lebih jelasnya dari Kineo wheels Nih warnanya tadi aku bilang rimnya putih Spoke nya Spoke nya hitam Ripple nipas nya gold Hub nya gold Di tengah hub ada apa nih mbak Rear hub nya dia pake CNC racing Warna gold juga Warna gold Tapi kayaknya di sebelah sana ada sesuatu Oh iya ada juga yang udah dipasang juga ya Diganti juga ya Pelenji nya ini Pelenji nya itu dia pake CNC racing CNC racing Baut bautnya juga dia pake CNC racing Rear hub nya juga pake CNC racing Warnanya gold Terus 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 Oh iya Kan biasanya kalo motor-motor coupling kan Biar enteng Oh iya Itu juga udah ganti Pake CNC ya Iya pake CNC racing Makanya Sleap clutch Sleap clutch Ini biasanya buat ngintengin coupling ya Betul Dia pake CNC racing yang warnanya titanium 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 loh Emang dia motornya memang mau tampil beda ya Kayaknya ya Walaupun ini motor klasik Tapi dia ingin terlihat itu tetep high-end Betul Dah kita berdiri lagi Nah Kedayangkan Udah limited edition Udah motornya limited edition Cuma satu dimana Cuma satu warna biru Terus juga part-part aksesorisnya juga headon-headon banget Dari ujung atas sampe bawah Sampai yang perintil-perintil yang kecil pun udah diganti ya Ada mereknya Gitu ya kan Terus juga dari warna nih Kayaknya yang punya motor ini memang suka yang colorful ya Betul Jadi sih gak mesti dominan gold Gak mesti dominan biru Biru Dia nabrak-nabrak tapi oke ya Oke Dia kan padahal motornya biru Tapi dia parah itu warna merah Iya Ada warna gold Putih Titanium Titanium Jadi ini motor tuh memang bener-bener pengen tampil beda Gitu Jadi Jadi Ya tetep ya Kita ngingetin lagi Kita ngingetin lagi nih buat kalian yang emang Motornya warna apa Terus partnya gak ada warna apa ya tabrakin aja Udah bagus seperti ini motor tabrak-tabrak dengan aksesorisnya aja Keren Keren Karena memang part aksesorisnya tuh emang udah keren Betul Udah terlihat lebih mewah buat motor kalian gitu Jadi kalo misalnya kalian mau motornya di modip-modip juga Jangan lupa banget Di follow instagram kita Tiara Sultan Racing ada score Official Terus juga Di Di youtube-nya Tiara Sultan Racing Tiktoknya Tiktoknya Tiara Sultan Racing Terus juga Pokoknya kalian konsultasi online aja Di instagram kita udah pasti itu dibalas deh Ya kan Banyak nomor-nomor salesnya kan Itu pas respon semuanya Pas respon semuanya Pokoknya kalian tentuin aja sales mana yang kalian mau Jadi Sekian dulu review kali ini Tentang Ducati Monster yang S4R limited edition ini Jangan lupa di like Comment And subscribe See you on the next video Bye